masa berebutan pacar gak ada? gak apain berebutan pacar ya biasanya kadang-kadang kan aku suka dia main ini aku juga suka kamu ngeliat dia cemburu sama ini gitu-gitu gak ada? gak lah kan kita tuh punya value jadi gak usah ngerebut-rebut magic five kan lumayan ini ya apa terkenal juga acaranya tradingnya cukup bagus gitu itu ada yang haters juga dong? ada! ada yang bilang kayak aduh meselin banget sih jenny gitu aduh gue gak suka banget liat Aliva di magic five tapi kalau Aliva asli sih gak apa-apa cuma yang jenny ngeselin banget gitu sebagai antagonis kan kamu wajib ngeselin ya? iya harus ngeselin oke coba pasang muka yang nyebelin nih dan antagonis tuh malah pertama kali buat Aliva ya-dia nih keripik talas talasa tuh bahannya dari talas ini tuh superfood aku tuh hati-hati banget kalo milih keripik kenapa? karena aku punya anak banyak dan aku juga sekarang udah di usia yang dimana aku udah mesti jaga-jaga makanan nah keripik talasa ini dari talas bahannya talas tuh umbi-umbian yang paling sehat biasanya yang sehat kan gak enak talas ini beda talas ini udah sehat enak banget nih hmmm maknyos sehatos kenapa dibilang superfood? rendah lemak rendah kolesterol jadi tuh yang takut kayak apa di usia aku takut sama kolesterol lemak segala macem ini rendah lemak rendah kolesterol buat cewek-cewek yang lagi jaga tubuh takut gemuk ini banyak mengandung serat dan karbohidrat kompleks bikin kamu kenyang jadi bikin kamu gak perlu makan banyak-banyak gitu juga mengandung vitamin A vitamin C vitamin B vitamin E banyak nutrien dan gizinya makanya keripik talas talasa adalah pilihan tepat snack buat keluarga dan buat kita semua snack talas talasa hmmm enak selamat ulang tahun dulu ya sweet 17 lunya kita begitu ngecek wikipedia nya loh untuk ulang tahunnya hari ini pas banget makanya makanya rilis lagu oh iya bener hari ini lagunya judulnya apa bersamaku bahagia bersamaku maksudmu bersamaku bahagia lagu kedua kamu nih berarti ya iya ini lagu halifah coba nyanyiin tipis-tipis dong biar penonton bisa apa ya sedikit-sedikit deh boleh mari kita happy happy bernyanyi dan menari mari kita happy happy bersamaku bahagia hahahaha ceritain sedikit dong mana itu lagu kamu siapa yang ngarang tuh lagu jadi lagu ini tuh di bikin 5 tahun lalu oke kenapa baru rilis sekarang karena Om Agung baru rilis sekarang ah Om Agung kebanyakan kerjaan kali dia iya tapi emang dia suka ngeprank gitu sih orangnya oh gitu Tapi suka tiba-tiba ngeluarin lagu. Jadi lagu kamu udah ada dari 5 tahun lalu. Bener. Bahkan aku liat video klipnya juga dari 5 tahun lalu tuh ya. Bener. Itu juga video klip. Pokoknya semua aransemen lagu bikinnya juga di 5 tahun yang lalu. Oke. Terus kenapa sekarang? Karena mungkin pas Alifa ulang tahun yang ke-17 juga. Sweet 17. Alhamdulillah ya. Bahagia terus. Amin. Sweet 17 kok gak ngerayain sama orang yang spesial? Orang tua aku alhamdulillah. Ini impian Alifa banget buat naikin ibu dan ayah Alifa umroh ke Mekah. Dan Alhamdulillah sekarang ibu sama ayah lagi ada di Mekah. Ah ibu. Moga-moga ibadahnya jalan lancar ya. Amin makasih. Jadi kamu yang bayarin mereka. Yang mengumrohkan mereka tuh kamu. Karena itu emang impian Alifa dari kecil. Dari hasil kamu syuting. Akal belah ya. Itu. Wah seneng banget dong mereka. Seneng banget. Aku juga seneng banget sampe kayak. Ya ampun di 17 tahun ini. Bener-bener tercapai. Dan aku malah mikir kayak. Bisa gak ya gitu. Itu emang cita-cita kamu dari dulu. Cita-cita Alifa dari dulu. Bukan orang tua yang minta atau gimana gitu enggak. Jadi kamu inisiatif sendiri. Iyap. Ceritanya waktu kamu kasih tau gimana tuh reaksi orang tua. Ma aku udah beliin tiket. Jadi emang ibu juga yang nyari tiketnya. Terus kalau Alif ibu juga izin ke Alifa juga kan. Terus ya pas udah dapet tiketnya tuh. Aku tuh kayak belum percaya gitu. Jadi kayak ibu udah sedih gitu kan. Terus sampe bener-bener mereka baru kirimin foto mereka udah ada disana. Aku tuh baru sedih banget. Karena kayak. Oh ya ampun ini beneran. Impian kamu ya. Oh orang tua kamu gimana? Seneng banget gak? Seneng banget Masya Allah. Waktu video call kan aku lagi pengen berangkat syuting. Terus ibu video call di depan khabah. Terus kayak. Ya ampun. Aku bener-bener padahal bentar lagi mau syuting. Terus aku lagi siap-siap pengen make up. Aku nangis. Ibu juga nangis. Aya nangis. Jadi bener-bener terharu banget. Bener-bener seneng banget. Kok kamu gak ikut sekalian? Gak ikut karena mungkin. Jadwal syutingnya ya? Jadwal syutingnya ya? Jadwal syutingnya ya? Dan semoga doain aja tahun depan bisa tercapai juga bareng-bareng keluarga. Amin. Amin. Gila seneng banget punya anaknya kamu ya. Gak kayak anak aku loh. Tiap hari dompet aku diambilin duit. Berdua jadi Alfamart. Gak lah macam ini itu. Enggak. Setiap anak kan beda-beda. Gitu ya. Terus. Di hari yang spesial. Papa mama kamu sekarang berarti lagi ada di. Di mana nih sekarang? Lagi ada di Mekah. Lagi di Mekah. Dan kamu yang umrohkan. Alhamdulillah. Terus lagunya rilis hari ini. Ya Alhamdulillah. Gitu. Itu seneng. Kamu gimana sih sebenarnya? Kamu ini tuh apa sih? Penyanyi. Pemain. Apa? Acting. Dunia sinetron. Atau. Apa yang kamu pengen orang tuh mengenal kamu sebagai apa? Aku pengen orang-orang kenal Alifah ya sebagai Alifah yang bisa nyanyi juga nge-host, acting. Jadi sebenarnya kalau dibilang Alifah suka dan harus pilih salah satu aku gak bisa sih. Karena emang pengen nyoba semua hal. Oke. Tapi yang kamu passionate banget apa? Yang kamu. Passionate banget. Jiwa kamu tuh kayaknya. Kok kali tiap kali aku ngejalanin ini jauh lebih enjoy. Mungkin jauh lebih pas gitu. Acting. Acting? Acting. Acting bukan yang capek ya? Acting tuh seru banget. Seru banget. Karena kayak kita tuh setiap syuting dapet karakter yang berbeda-beda dan challengingnya adalah kita harus berbeda-beda terus juga. Oke. Dan harus kayak menjiwai karakternya gitu. Dan aku juga pengen banget jadi director sih. Saudara? Iya, saudara film. Aku pernah masuk film ya gini-gini ya. Iya. Cuman satu scene doang tapi. Itu capek loh. Satu scene doang bisa dua jam loh. Apa tiga jam gitu. Nah itu dia challengingnya adalah dimana kalau misalnya aku jadi serdara. Ada satu scene. Dimana kalau kita tuh bisa bikin cepet tapi makna semuanya dapet dan hasil gambarnya bagus. Itu bukan aku amatir ya? Kita gak kalah ya. Iya, soalnya diumulang dari angle sini. Kita mesti ngomong alimatnya sama dan ekspresinya mesti sama kan? Iya, ada cover. Apalah gitu. Terus beberapa kali. Master. Aku pikirin waktu, yaudah dia boleh masuk sebentar gitu. Pikirin gimana, eh bisa sampai tiga jam loh itu. Kurang lebih lah satu scene ya. Itu film? Film. Keren. Kebetulan aku yang termasuk mendanai filmnya juga. Jadi kita nyogok ya biar bisa masuk. Aku bilang, pokoknya aku mau masuk satu scene gitu. Terus ya. Kalau kamu apa namanya, sinetal stripping berarti sibuk banget dong. Alhamdulillah. Terus sekolahnya gimana? Sekolahnya Alipa Homeschooling. Di set atau enggak? Jadi online gitu. Online, jadi gurunya ada kasih PR gitu-gitu. Iya bener. Kalau misalnya ujian baru datang. Datang ke sekolah. Bagus prestasinya di sekolah. Alhamdulillah. Lumayan lah ya. Lumayan. Naik kelas lah ya. Alhamdulillah naik kelas. Terus capek gak sih tuh mengatur waktu antara harus syuting, harus sekolah, harus ya mesti apa namanya main juga gitu kan. Gak capek sih. Gak capek. Karena di lokasi syuting udah kayak ngerasa main juga. Karena kan seumuran semua. Terus juga seru-seru, subfensi juga. Jadi gak ada rasa capeknya, seru sekali. Siapa temen kamu di set yang paling akrab? Wow, banyak banget. Ada Andrian Didi. Terus juga Jasmine Meyers. Terus Bas Malah. Banyak. Sri Devi juga. Raden Raka. Terus Avan. Pokoknya satu set tuh aku deket semua. Yang kamu kalau lagi mau nangis, capek gitu, terus kamu curhatnya ke siapa? Alhamdulillah saya tidak pernah curhat. Oh gitu ya? Itu kamu bahagia soalnya ya? Saya sering curhat dan nangis-nangis loh saya sebenarnya. Ini kalau misalnya masalah hidup aku, aku pasti ceritanya ke orang-orang tertentu aja. Oke. Yang pasti ke ibuku. Kalau di set gak? Enggak. Karena kalau tentang hidup Alifa itu privacy. Jadi kayak Alifa gak mau semua orang tau. Maunya orang-orang tau Alifa bahagia aja terus. Oke. Nah itu ketemu di set bareng-bareng lama gitu kan. Pasti suka kadang-kadang terjadi konflik gitu. Iya bener. Bisa terjadi konflik juga gitu. Karena mungkin pada para remaja ini kan sedikit banyak yang baper. Iya kan? Iya bener-bener. Apalagi dikumpul di lokasi yang sama berhari-hari, berjam-jam kan setiap harinya. Pasti ada berantem-berantemnya. Cuman kalau Alifa, misalnya aku juga pernah berantem sama teman aku sendiri. Si Andrian Didi ini. Cuman kita tuh bener-bener kayak yaudah diem-dieman. Tapi mungkin karena kita yaudah kesel, Alifa tuh kan tipikal orang yang kalau kesel. Kalau misalnya udah hilang keselnya, udah aku lupa. Jadi waktu itu kita pernah berantem. Bantemannya gara-gara apa? Bantemannya gara-gara apa ya? Oh kalau gak salah gara-gara jajanan. Berbunan-bunan jajanan. Iya gara-bunan jajanan. Iya kami yang jajanan dulu. Berbunan-bunan berantem sama aku. Cuman gara-gara jajanan. Jadi waktu itu kayak dia bilang, Pak lu mau nitip gak? Aku lagi gamut kan waktu itu. Terus aku bilang, Kayaknya enggak deh. Terus tiba-tiba dia dateng, dia bawa minuman doang satu. Terus aku kesel. Padahal yang salah aku kan. Kamu bilang gak mau nitip? Iya. Cuman karena biasanya Alifa tuh kalau dia mau tonggak, Aku tetep beli aja dua gitu. Udah cuman gara-gara hal kecil aja. Terus kita kesel. Keselan. Kita diem-diemkan. Tapi pada saat ada orang kayak aneh gitu. Kita lihat di depan. Terus kita kayak tiba-tiba. Eye contact itu kayak. Gitu. Habisah udah. Ketawa lagi. Ketawa lagi. Udah gitu aja. Itu konflik terbesarnya kamu? Itu konflik terbesarnya. Berarti lancar terus bahagia ya? Iya lancar aja. Karena kalau misalnya kesel-keselan mulu. Aku tuh bener-bener gak suka banget diem-diemkan sama orang. Aku gak punya masalah sama orang. Jadi kalau misalnya emang ada orang yang gak enakan sama Alifa tuh pasti kayak. Menin langsung diobrolin terus kita kelarin gitu. Daripada harus kayak. Gedem-diemkan. Karena kan kita ketemu tiap hari. Aku pernah gak suka kayak. Badan kalian ini keliatan banget. Tapi kalian gem-diemkan tuh gak enak banget. Masa berebutan pacar gak ada? Hmm. Gapain berebutan pacar? Ya biasanya kadang-kadang kan. Aku suka nih main ini. Aku juga suka. Kamu ngeliat dia cemburu sama ini. Gitu-gitu gak ada? Gak lah. Kan kita tuh punya value. Jadi gak usah ngerebut-rebut. Mungkin karena kamu cantik kali ya. Oh amin. Gak tapi. Gak lah. Jangan lah rebut-rebutan kenapa harus gitu. Atau suka-sukaan sama orang pasti ada dong. Suka-sukaan? Iya. Tapi gak. Misalnya gak temen aku suka. Terus aku suka juga gak pernah. Oh gitu. Yang kau paling suka yang mana? Aku udah punya pacar sih. Tapi pacar aku gak ada di lokasi. Oh udah punya pacar. Iya. Siapa namanya pacarnya? Boleh spill gak? Oke dia itu di dunia entertain juga. Dia juga di dunia entertain. Oke. Udah berapa lama? Satu tahun lebih. Oh. Ini dunia orang-orang udah pada tau semua nih? Udah. Padahal sih awalnya gak mau kasih tunjukkan orang-orang ya. Cuman netizen tuh bisa aja gitu dapet videonya atau gak. Misalnya emang dari keluarga sendiri kayak kakak-kakak aku tuh suka kayak nge-SGM gitu kan. Jadi orang-orang kayak oh iya mereka pacaran. Yaudah lah. Oke. Nah pacar kamu ngeliat kamu gitu di lokasi set itu suka cemburu gak? Enggak. Karena kita bener-bener sama-sama kayak pacarannya enjoy terus have fun aja. Jadi gak ada yang kayak cemburu-cemburuan terus kesel-keselan. Karena emang pacarannya intinya buat have fun aja. Gitu? Iya. Gak pernah cemburu? Enggak sih. Karena ada pemain yang ganteng-ganteng atau apa gitu. Enggak. Karena biasa-biasa aja sih. Kita saling percaya aja. Kalau senator yang lebih dewasa kan suka terjadi cinta lokasi gitu kan. Iya. Kalau disini gak ada. Di lokasi aku? Hmm. Mungkin anak-anak yang lain ada ya. Tapi karena ribet sih cinta lokasi. Aku juga pacaran sama El tuh kita pernah di lokasi yang sama. Pada saat kita di sinetron yang sama tuh kita bener-bener kayak gak pacaran sama sekali. Tapi setelah sinetronnya kelar baru kita deket. Oh jadi pas diset. Tapi PDKT-nya pas lagi di sinetronnya gak? Enggak. Di sinetron juga sama sekali gak. Oh. Jadi anak sekarang tuh udah pada profesional-profesional ya? Amin. Harus. Terus. Magic Farm kan lumayan ini ya. Terkenal juga acaranya. Iya. Tratingnya cukup bagus. Alhamdulillah. Responnya dari netizen juga gila juga ya? Iya. Alhamdulillah. Kamu juga punya banyak fans juga dong sekarang? Amin. Aku gak tau sih emang aku punya banyak fans ya. Nah kan kamu sedikit protagonis tuh disitu. Iya. Eh antagonis sih? Antagonis. Itu ada yang haters juga dong? Ada. Ada yang bilang kayak aduh ngeselin banget sih Denny. Ada yang bilang aduh gue gak suka banget liat Alifa di Magic 5. Tapi kalau Alifa asli sih gak apa-apa. Cuman yang Denny ngeselin banget gitu. Sebagai antagonis kan kamu wajib ngeselin ya? Iya harus ngeselin. Oke coba pasang mukanya nyebelin nih. Enggak biasanya tuh aku pake omongan gitu. Terus apa? Jadi kamu gak apa-apa menerima peran antagonis kan? Kadang-kadang orang pengennya gue pengennya tapi yang protagonis dong sayang karir gue. Nanti orang-orang pada benci sama gue gitu-gitu. Sebenernya aku tuh karakter apa aja aku mau karena Alhamdulillah Alifa tuh gak mau nolak kerjaan. Karena kerjaan tuh rezeki kan? Jadi karakter apapun ayo dan antagonis tuh malah pertama kali buat Alifa. Karena biasanya tuh Alifa tuh yang selalu jadi baik-baik atau gak centil. Terus kayak anak manja yang kayak gitu-gitu terus. Nah di Jenny ini aku tuh emang bener-bener minta sama omonganku. Omonganku aku pengen dong berubah karakternya. Tolong dong aku cariin kerjaan yang bener-bener karakternya tuh berubah Alifa. Jadi kamu malah minta yang berubah yang jadi antagonis gitu malah minta? Karena dari kayak dari awal Alifa syuting sampe kayak umur 15 itu tuh acting aku tuh gitu-gitu terus. Gimana-gimana centil-centil anak manja sampe orang-orang tuh kayak karakter itu tuh lengket banget di Alifa. Jadi kalo misalnya Alifa ketemu ibu-ibu tuh terus Alifa bener-bener gak di karakter yang itu. Mereka tuh kok Alifa aslinya diun sih? Kok gak kayak di TV? Gitu. Jadi kayaknya karena udah selengket itu tuh karakternya. Memang kamu aslinya gimana? Aku aslinya, iya. Susah percaya ya kalo ngeliat kamu di TV. Terus kamu bilang pendiem ya. Tuh. Jadi bener-bener Alhamdulillah dapet Magic Fight ini. Dapet karakternya tuh yang jutek. Dan kamu seneng enjoy? Enjoy. Karakternya jutek terus kalo yang ngomong tuh ya ngomong aja gak ada filternya gitu. Aku punya temen satu gelengkai ya. Dia kan gak salah antagonis tuh ya di ikatan cinta ya. Nah itu hatersnya banyak loh itu. Keren berarti dia sukses menemukan rentang karakternya dong. Iya kan? Kamu juga berarti ada dong yang haters-haters gitu yang... Ada. Ada. Dan itu kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Berarti mereka sampe sebawa perasaan itu sama karakter aku. Tapi aku berhasil. Iya sih. Aku juga kadang-kadang kalo lagi kebawa nonton sinetron atau drama Korea yang panjang gitu. Kadang-kadang lu lagi sebel, bisa sebel banget loh. Iya bener. Dia orang nyebelin banget sih ini gitu kan. Bener. Tapi keren banget sih mereka. Terus kalo di set kira-kira yang paling lucu siapa? Yang pasti aku. Siapa lagi? Gak lucu semua, seru semua sih. Yang paling lucu, kru-kru nya juga lucu. Jadi kayak kita tuh syuting kayak bercanda aja gitu. Ya temen kamu bercanda sih apa? Pasti kan ada dong yang joke-nya sefrekuensi. Yang kalo ngomong dia langsung nyambung gitu. Yang paling sefrekuensi sih Adrian Didi ya. Dia. Itu kamu kasih joke sedikit, dia langsung ketawa-tawa gitu ya. Iya. Kita paling kalo misalnya kayak liat-liatan doang. Terus itu ketawa. Jadi kayak emang mungkin kan efek capek syuting. Jadi ketawa aja gitu. Iya kadang-kadang juga cuman aku juga berasa kalo sama temen yang udah bener-bener klop gitu ya. Yang sefrekuensi gitu, baru dikasih tipis-tipis aja gitu ketawanya bisa sampe ngakak-kakak sambil ngebayangin ya. Iya bener. Itu yang paling lucu. Yang paling lucu. Yasmin juga lucu. Berarti best friend kamu siapa disitu? Best friend aku? Ya Allah ini kayaknya ngomongin Adrian Didi terus ya. Best friend aku dia sama Yasmin. Oke kemana-mana bareng. Karena mungkin karena kita segeng dan scene-nya tuh selalu barengan. Karena kalo sama yang lain tuh kan scene-nya pisah-pisah tuh. Jadi jarang buat kayak kita bercandaan gitu. Jadi kita tuh selalu bertiga. Aku, Didi, sama Yasmin. Oke. Kalo pacaran? Misalnya nih pacar dateng ke set? Iya. Ngemenin kamu gitu. Itu gak ganggu gak sih? Oh pacar aku tuh jarang ke lokasi syuting. Kok jarang? Iya. Karena emang apa ya lokasi syuting kan tempatnya kerja. Jadi ya fokus aja kerja. Cuman sekali-sekali kalo misalnya lagi ada hari-hari yang spesial pasti dia dateng. Gitu. Grogi gak sih? Enggak. Jadi kalo udah pacar actingnya tetep biasa aja? Atau kayak langsung gitu-gitu gak? Enggak sih. Karena emang dari awal aku sama Elta emang temenan. Jadi kayak gak ada yang grogi-grogi atau aneh-aneh gimana gitu. Pacaran tuh paling enak masa-masa umur kamu tau. Karena aku udah tua kayak aku yang anyep. Aku kayak waktu umur 17 ya. Puduh pacaran tuh sampe jaman aku dulu gak ada internet. Jadi makin nulis surat dulu dulu. Wow. Terus kasih kado bunga. Aku pernah ngasih itu. Oh my God. Aku udah bekan. Terus itu. Kamu gimana kalo kamu berbunga-bunganya segitunya juga gak? Ya kita gimana ya? Apa anak jaman sekarang Genzi lebih ini ya. Lebih-lebih baal ya. Kita sih ya udah kita jalan. Abis itu kita saling kasih gift gitu-gitu. Oke terus orang tua juga udah tau kamu pacaran juga? Udah tau. Oke oke juga. Aman. Terus berapa jam kamu kalo stripping sehari tuh? Wow. Susah ya. Ampe pagi-pagi juga gitu gak? Ampe pagi. Waktu kita bulan puasa tuh kita pernah kelar jam 11 pagi. Dari jam? Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi sampe jam 11 pagi? Iya itu bener-bener running. Malah dia gak balik. Terus kalo kayak gitu kamu kecapean gak? Gak kecapean karena bener-bener temen-temen aku itu gak ngasih vibe yang kayak yaudu capek banget. Kita gak bisa gitu. Mama kok gak khawatir kamu kerja sampe capek gitu? Pasti khawatir sampe kayak udahan aja ya pak. Kayak gak sehat gini gitu kan. Terus akunya kayak udah gak apa-apa. Maksudnya kan enjoy aja. Kalo misalnya istirahat kan bisa di lokasi. Dan aku tuh udah kayak ngekos juga di deket lokasi. Jadi kalo misalnya sinnya agak lama diambil. Aku bisa langsung balik kosan untuk tidur. Oke. Nah Alifa kan sekarang udah umur 17. Berarti kan bentar lagi mesti kuliah kan? Nah itu gimana tuh? Perjanjian sama mama atau gimana mau tetep kuliah apa langsung? Udahlah karir aja. Kalo bisa dua-duanya jalan sih kenapa enggak ya? Enggak jadi kuliahnya mungkin yang kuliah online. Yang apa? Setiap Sabtu aja masuknya gitu ya? Kan ada tuh yang kayak gitu-gitu ya? Nah kalo kuliah mau ambil jurusan apa? Nah ini dia bingung. Waktu tahun lalu sih Alifa pengennya perfilman. Perfilman? Iya. Oh soalnya kamu cita-cita mau jadi sudut darah ya? Bener. Tapi kan aku mikir lagi kalo perfilman tuh bisa aku pelajarin waktu Alifa di lokasi syuting. Karena kalo misalnya di lokasi syuting tuh banyak banget kayak ilmu yang aku bisa dapet. Karena kan Alifa juga selain deket sama pemainnya aku juga deket sama kru kan? Karena emang asik-asik terus juga aku selalu nanya, kak ini apa? Dan mereka tuh selalu jelasin gitu. Oke. Itu sudut darah favorit kamu siapa? Aduh. Kalo di Indonesia siapa? Kalo di luar negeri siapa? Kalo film, Om Iva Ivansyah. Oke. Kalo sinetron? Sinetron. Kita sinetron yang sekarang aja Pak Bobi. Oh. Pinter ya. Dipake terus nih bakalan ya. Tolong ngejilat sampe mengkilap ya. Nah kalo di dunia luar, internasional tentunya ada ga sudara yang kamu, Uh filmnya keren-keren gitu kalo dia bikin. Aku belum tau sih kalo yang sudara ada di film luar. Suka film-filmnya tentunya film-film apa? Film-film India aku suka karena keren-keren. Terus film yang Alifa favorit sih A.B.I.U.S. gitu. Kalo mulai budget ya? Iya. Film Indonesia yang aku suka. Kemarin tuh Caprilli. Bagus banget ya kayaknya. Apa? Caprilli. Film Caprilli. Oke. Kelupan yang namanya apa ya? Yang di apa? Kacamata. Iya ketika berarti disini. Oke. Kekira kau rumah juga aku nonton. Gingin banget sih. Kalo aktor favorit kamu siapa? Razor Ahardian. Semua orang ya kayaknya. Iya sih. Semua orang. Aktris favorit kamu? Caprilli lah tukang sini. Oh. Gedenya sama ya. Iya. Iya kan? Iya bener. Kenapa kamu suka sama Caprilli? Aku tuh dari kecil syuting sama Caprilli juga. Waktu sinitron. Oh gitu aku lupa. Dan aku liat dia makin sekarang tuh makin keren banget. Actingnya tuh keren banget. Acting nangisnya bisa berubah-berubah. Dan dia bener-bener kayak wanita independen yang keren banget menurut Alifa. Terus kalo aktor sih selain Razor Ahardian aku Biyoan sih. Karena Caprilli juga pinter. Dan Alifa juga syuting dari kecil sama Caprilli. Terus aku ngeliat dia perubahannya tuh keren banget gitu. Gitu? Iya. Kamu menurut kamu. Kalo misalnya kamu disuruh milih film. Gendernya apa? Pengennya sih film horror. Karena belum tercapai sampe sekarang ya. Tolong ya saya mau film horror. Horror ya. Horror menjadi apanya? Waktu dulu banget waktu masih kecil aku pengen jadi hantunya. Kalo sekarang? Pemainnya aja. Kalo aku kayaknya mati duluan biasanya. Iya atau gak? Tapi bukanya orang yang pengen jadi hantunya ya. Kalo aku pengen jadi hantunya soalnya. Kayaknya serem banget kan tuh. Iya tapi kan actingnya keliatan. Cuman kan mukanya kayak ditutupin gitu kan ya. Itu makanya aku seneng selalu mukanya ketutup. Kekliatan jadi kurang cakep. Aduh jangan insecure dong. Bukan insecure sadar diri. Oh boleh. Atau gak film thriller gitu. Oh thriller yang menegangkan gitu ya. Kok biasanya kalo remaja senengnya film. Apa namanya sitcom atau bukan sitcom ya. Romance. Romance gitu-gitu. Karena mungkin kalo misalnya romance gitu tuh aku pernah dapetin. Scene-scene kayak gitu aku mungkin udah pernah dapetin di sinetron kan. Atau mungkin juga beda sih kalo misalnya di film. Cuman pengennya tuh passionnya tuh di film horror atau gak thriller. Oke. Cuman kan kalo misalnya kayak horror thriller pasti ada scene-scene romance yang gitu kan. Terus scene romance itu tuh bisa ada di semua film. Pacaran dengan hantunya. Bisa juga sih. Karena ada juga ya film kayak gitu ya. Ada juga. Aku udah lama nonton film horror jantungan ngeri. Ya film Indonesia sekarang film horrornya makin keren banget ya. Iya. Berapa kali aku dapet undangan. Aku sahabat baik sama Awi. Iya. Awi Suryadi yang bikin apa namanya. Danur. Wow. Ntar aku kenalin aja tuh kamu memang film horror kan. Boleh. Kamu kasihin dia aku whatsapp ke dia. Iya. Nah dia tuh setiap kali suka ngundang aku kalo misalnya itu premier gitu kan. Aku dateng. Masuk. Begitu mulai. Aku kabur. Selain ngeri. Hidup aku udah horror sebenernya. Waduh. Terus kembali ke lagu kamu. Coba dong sedikit ceritain lagunya tentang apa. Terus kira-kira bakalan bisa nonton dimana aja. Terus apakah lagu itu sesuai dengan pengalaman hidup atau apa gitu-gitu. Oke jadi lagunya itu menceritakan tentang apa ya. Itu tuh aku bikin 5 tahun lalu. Jadi mungkin yang Alifa tuh emang anaknya kalo misalnya kita tuh harus happy-happy. Terus dan caranya aku happy Alifa sendiri tuh kayak udah deket sama orang terdekat keluarga atau teman. Terus kita happy-happy nyanyi-nyanyi bareng terus dan set udah bikin aku happy. Jadi itu cerita dari lagu itu. Oke. Sesimpel itu. Berbahagia bersama. Orang terdekat nyanyi atau dance tuh udah bikin happy. Oh gitu ya. Iya. Sama punya duit sih kayaknya. Benar. Cuma iya. Kalo joget-joget doang gak ada duitnya pusing juga. Iya tapi kan itu dipikiran waktu aku umur 12 tahun. Oh belum mikirin duit. Jadi belum mikirin duit. Jadi kayak ngedance nyanyi sama temen-temen dan keluarga udah bikin happy. Oke. Tapi kamu hebat banget ya dari kecil udah punya uang sendiri. Apa semua punya karya-karya sendiri gitu. Merubah kamu gak sih itu? Merubah menjadi. Ya gak tau maksudnya dengan makin karir kamu makin bagus. Apalagi sekarang sinetron stripping. Itu kan berarti kan penghasilan juga pastinya tentunya. Lebih. Udah sinetron stripping. Ini lagi apa. Ratingnya tinggi lagi. Alhamdulillah sih aku tetap jadi Alifah yang dulu sampai sekarang sama aja. Gak ada perubahan yang gimana-gimana. Gitu. Iya. Apa temen kamu, ih sekarang Alifah sombong banget tau gitu-gitu ada. Oh Alhamdulillah enggak malah temen-temen kok aku yang sombong ya. Gak bercanda. Itu tetap sama. Tetap sama. Tetap sama. Nah apa namanya kalau misalnya kadang orang punya karir, punya ketenaran, punya uang. Atau di usia yang muda kadang gak siap mentalnya kan gitu. Oh star syndrome. Kadang ya. Alhamdulillah selalu ada Ibu Alifah yang selalu ingetin untuk selalu humble. Karena mungkin dunia ini kan berputar. Jadi jangan pernah kayak merasa selalu di atas. Karena nanti kedepannya kita akan turun. Dan stasiunan menurut aku sih ngerugiin diri sendiri sih. Jadi kayak gak ada gimana. Jadi ada yang mama yang ingetin terus. Mama yang ingetin terus juga temen-temen sekitar juga gitu. Oke. Sesuai sirkulnya aja sih kalau misalnya kita selalu gabung di sirkulnya yang positif. Kita akan disebut itu. Nah biar gak star syndrome berarti mama kamu yang berperan penting lah buat kamu. Untuk menjaga kamu. Dan aku juga diri sendiri juga harus ingetin untuk selalu humble. Karena star syndrome tuh gak ada gunanya gitu sih menurut Alifah. Ya pasti gak ada gunanya sih. Cuma kadang orang kalau mentalnya belum siap ya. Terus dia mendapatkan apa sih namanya. Banyak hal yang ketenaran, pujian gitu kan. Jadi kayak dia merasa dirinya lebih hebat dari yang seharusnya gitu. Iya. Itu emang harus dari diri sendiri untuk tidak lupa diri. Dan itu kan biasanya menghambat perkembangan yang tadinya kita bisa belajar lebih bagus lagi. Apa. Akhirnya karena kita merasa diri kita udah paling hebat di dunia. Jadi kayaknya semuanya dikasih tau ini gak mau, di ini gak mau, apa segala macem. Pernah ketemu gak yang kayak gitu? Jujur gak? Banyak. Banyak? Pernah pernah pernah. Banyak? Nyebelin banget gak? Nyebelin banget. Cuman ya udahlah ya itu hidup dia dan kok. Ya kamu sambit gitu pake apa? Seenggaknya kita ingetin aja. Cuman kalau misalnya emang dari respon dia gak enak ya yaudah. Ntar juga dia kena sendirian. Kalau di Magic Wave ada gak yang kayak gitu? Gak ada. Gak boleh ngomong. Gak ada doang anak-anaknya Masya Allah semua baik-baik. Amin. Amin. Tuh kalau dapet lingkungan kayak gitu emang enak banget tuh latinya. Iya emang kayaknya kita tuh emang sesuai lingkungan kita sih. Dan emang kalau misalnya, kalau bisa tuh selalu ada di lingkungannya baik-baik terus aja. Amin. Terus kalau misalnya ke depannya nih. Misalnya ini stripping jalan terus. Ada tawaran film contohnya. Wow. Pilih mana yuk. Medify. Karena ya jalanin aja dulu yang udah jalan. Kalau misalnya medify udah kelah. Nanti pasti dari setiap selanjutnya lagi. Jadi jangan burung di tangan dilepas ngarepin burung di langit gitu ya. Iya bener. Iya. Gak tau kecuali Awisurya di kontek gimana nih. Danur empat. Tunggu aku ya om. Tunggu ya om. Filmnya tunggu dulu jangan syuting ya. Jangan dulu om ya. Hebat juga ya. Jadi passion kamu di dunia acting dan mongka-mongka bisa segera main film horror ya. Iya. Jadi setan kan tadi katanya. Eh enggak. Setan boleh. Iya pokoknya film horror lah. Tapi tentunya kita lagu kamu kita harapin bener-bener bisa ini apa namanya. Hits. Booming. Nah itu kamu mau nyanyi singlenya dimana? Dimana ya? Mau ada acara gak nih kira-kira? Dimana? Kapan? Soon bakal ada. Soon. Di tempat aku aja. Dimana tuh? Tuh tau tuh Mas Ferdi. Warman tau. Iya. Digunawarman. Oh iya iya boleh. Nanti. Sama aku ya. Aku juga ikut joget ya. Iya siap. Boleh gak? Single siap. Nanti nyanyikan. Oh. Nah nih. Dari siapin dari kru kita yang rata-rata. Sweet 17. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Make a wish. Jalan B. Terima kasih. Aku juga setahun. Iya. Terima kasih. Pacara mana? Ada. Hari ini ada acara dong sama dia. Iya ada acara juga sama Elvin. Tidak ada acara sama temen-temen aku. Ini aku taruh sini dulu ya. Iya terima kasih. Nanti pegel kalau gak kamu. Oke. Nah diulang tahun ini. Kamu ada gak? Apa ya? Yang mau kamu sampaikan ke mama kamu deh contohnya. Oke. 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 Untuk Ibu Srihanda Yami. Terima kasih udah. Memisarin Alifa. Dan ngajarin Alifa. Tentang hal-hal baik. Dan selalu ngajarin Alifa. Tentang hal yang Alifa gak tau. Dan udah ngajarin Alifa tentang makna kehidupan juga. Dan ngajarin. Semua hal yang ada di dunia ini. Pak Alifa. Dan bener-bener. Sayang sama Alifa. Semoga Alifa bisa selalu bahagiain Ibu. Dan semoga semua impian Iba yang Alifa pengen lakuin ke Ibu. Semua tercapai. Dan pernah ninggalin Alifa. Pokoknya ayo ke Ibu. Buat Bapak juga mungkin? Buat Ayah Am. Terima kasih udah jadi Ayah yang baik. Buat Alifa dan Aminya. Terima kasih udah jadi sosok figur Bapak. Yang Alifa dan Aminya butuhin. Pokoknya Iba dan Mia selalu sayang Ayah. Dari aku ada hadiah buat kamu. Ini snack Thales. Buat kamu yang di masa pertumbuhan ya. Enggak ya udah lewat. Ini snack Thales sehat banget. Thales namanya bisa dibeli di Alphamart. Enaknya minta ampun luar biasa. Terima kasih. Cobain buka aja boleh. Hadiahnya boleh langsung dibuka. Aku langsung bawa semua boleh ya? Boleh langsung. Sama piring-piringnya. Ini rasa apa nih rasa? Sudah sedap. Ini favorit aku udah sedap. Ini masuk juga dong di build-innya Magic 5. Harus dong? Harus ya? Gede banget guys keripiknya. Keripik orang kaya begini. Tapi harganya cuma Rp6.900 di Alphamart. Menyak banget. Empuk kan? Mengandung banyak protein, vitamin, serat. Terus buat aku nih ya. Di umur-umur aku nih. Kok-kok-kok kayak aku. Itu penting banget yang rendah kalori, rendah lemak, rendah kolesterol. Jadi bisa buat daya juga? Iya makanya perut aku kan seram mengecil nih. Tuh. Karena ini Thales, snack Thales. Nanti kamu bawa semua ya. Terus buat yang pada penasaran sama lagu terbarunya dari Alphamart. Judulnya Berbahagia. Bersama-berbahagia. Bersama aku berbahagia. Ada di Youtubenya Bentuk Management. Atau di Apple Music, Spotify, dan seluruh digital music platform lainnya. Tuh. Buruan ditonton, di like. Terus di komen-komenin yang keren-keren. Disebar-sebarin ke temen-temennya. Masukin di playlist, diafalin. Kalau kalian yang bisa nyanyiin lagu itu dengan baik dan benar, dapet hadiah 1 juta dari Dapur Bincang Online. Oh. Iya. Anak gue boleh ikut juga. Anak gue yang ikut, gue jurinya ya. Jadi yang menang gue lagi, gue lagi. Nggak, ini serius. Kalau kalian bisa, tag ke Instagramnya Alipa. Tolong disebut Instagramnya. Instagramnya at Alipa Lewis. Nah, itu dapet hadiah 1 juta rupiah yang bisa meng-cover lagunya dengan sangat baik dan bagus. Tuh. Ya, selamat untuk lagunya Alipa. Terima kasih. Happy birthday juga. Terima kasih. Nanti malam, kalau kamu makan, apa semua segala macem, ngeraihan sama ini, kasih tau ke tempat aku aja juga bisa. Oh, ya. Terima kasih. Buat pacarnya kamu dan macem-macem ya. Awas kamu berani macem-macem. Aku kebiasaan, gitu. Soalnya aku punya anak perempuan dua. Oh, ya. Umurnya? Umurnya? Enggak, umur sembilan. Oke. Soalnya kalau nanti dia punya pacar, aku akan stalking pacarnya. Alipa sukses banget ya. Terus-terusan ke depannya. Aku doain semua. Ulang tahunnya bahagia. Amin. Ini luar biasa ya, papa mamanya. Malah sekarang lagi umroh. Iya. Berkat Alipa juga. Amin. Alipa Lubis. Tonton-tonton film, apa lagunya di YouTube. Judulnya Bersama Kuhu Bahagia. Thank you. Terima kasih, Koko. Bye. Bye.